Ha 5 penerima setiap RT rata-rata ya tentunya berbeda-beda karena di kelurahan itu jumlah RT itu berbeda-beda tapi ini kan hanya dikorokasikan kalau ada 1160 RT tentunya kurang lebih 5 penerima per RT bagaimana pendapat sahabat bukas gitu naiknya BBM bersubsidi ini dampaknya luar biasa kenaikan dimana-mana ternyata hanya 5 BRT di kota Celegor Halo saya Yusuf Bapak mengimbang kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia dukung dan subscribe subscribe like and comment jangan lupa subscribe like comment channel Lugas TV channel Lugas TV YouTube-nya Lugas TV Oke semoga makin jos gandos Oke Oke selamat siang sahabat dukungan TV dimanapun Anda berada kembali lagi bersama kami dalam program BDKT pembahasan dalam isu kabar terhangat lagi-lagi kita akan membahas tentang kenaikan BBM pasca kenaikan BBM dimana masih terjadi demo dan penolakan terkait kenaikan BBM tentunya imbasnya adalah masyarakat dan warga yang terdampak namun pemerintah telah menyediakan program bantuan langsung tunai nah saat ini tema kita sahabat Lugas TV dalam program PDKT Senin 12 September 2022 dalam temanya BBM naik kota Celegor dipergerakan hanya 5 kakak atau 5 penerima bantuan langsung tunai BRT wow luar biasa tadi kita mencoba mencoba menghadirkan kepala dinas sosial kota Celegor tentunya yang menjadi di sektor OBD untuk menangani mendistribusikan siapa-siapa saja yang mendapatkan penerima BRT BBM bersubsidi ya dengan Ibu Kalis Nur Fatma ya kepala dinas sosial Ibu Kalis Nur Fatma ya Oke kita sudah konfirmasi meminta supaya bersedia waktunya menjelaskan seperti apa metode dan langkah-langkah dan teknis pendistribusian daripada BRT BBM bersubsidi namun melalui WhatsApp dia mengatakan nanti kita atur waktunya ya jawaban ini hampir sama milik-milik dengan kepala OBD lainnya sampai tiga bulan sahabat Lugas TV ya salah satu yaitu kepala bahpeda kota Celegor hampir tiga bulan ini belum ada waktunya sibuk sangat sibukkan ya sama Lugas TV dimana saya mau menghormasi terkait program salira ya katinya sampai sekarang dan Ibu ini juga tadi pagi kita konfirmasi nanti kita atur waktu mudah-mudahan ke depan bisa untuk menjelaskan oke informasi yang kita dapat Lugas TV bahwa kota Celegor mendapatkan kurang lebih penerima itu 4.300 penerima lalu saya mencoba bertanya seperti apa pembagiannya kita mencoba menghubungi tadi kepala eh ketua paguyupan lurah sekota Celegor yaitu Abang Haji Tanda saya Airun Amri ya oke beliau menjelaskan teknisnya itu bahwa penerima penerima itu di kota Celegor itu kurang lebih 4.300 penerima BBM BBM bersubsidi ya dibagi 43 kekurangan di 8 ketamatan yang ada di kota Celegor tentunya satu kelurahan itu mendapat jatah 100 penerima BRT BBM bersubsidi ya oke 100 per lurah tentunya berbeda-beda jumlah per RT ya namun kalau dibagikan RT yang ada di kota Celegor Oke sebentar kita akan cari kalau tidak salah itu seribu 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 seratus enam puluh dua RT di empat puluh tiga kelurahan lapang ketamatan kota Celegor seribu seratus enam puluh dua RT tentunya kalau dibagi empat ribu enggak sampai si lima tapi kita katakan lima oke Penerima setiap RT rata-rata ya tentunya berbeda-beda karena di kelurahan itu jumlah RT itu berbeda-beda tapi ini kan hanya dikorokasikan kalau ada 1160 RT betulnya kurang lebih 5 penerima per RT Bagaimana pendapat sahabat tugas ini naiknya BBM bersubsidi ini dampaknya luar biasa kenaikan dimana-mana ternyata hanya 5 BRT di kota Celegor Wow luar biasa ah mudah-mudahan ada program-program lainnya tentunya bukan yang lainnya aja lalu saya mau sinkronkan ya ke ibu kadis tadi apakah ini atau yang dari pusat ya kata bukadis Hai Oke mana tadi buja Oke ya ah di kota Celegor itu sudah berjalan BRT dari pusat berjalan itu dari tanggal 7 sampai tanggal 15 September gimana sahabat tugas TV apakah pembagian ini sudah terlaksana karena ini sudah tanggal 12 ya artinya udah kurang lebih lima hari perjalanan program ini ya oke lalu saya tanya ke ibu kadis karena syaratnya 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 untuk penerima itu pakir miskin pakir miskin yang tidak mendapatkan bansos ya ini saya bacakan ini ya mohon yang diusulkan adalah yang layak atau dalam puluh pakir miskin dan belum pernah mendapatkan bansos saya kira pandemi dua tahun sepertinya banyak program rata-rata banyak ekonomi yang lumayan juga pasti dapat dapat daripada pandemi kemarin ini ini usulannya katanya yang pakir miskin ya yang tidak mendapatkan bansos saya kira sampai yang tidak mendapatkan bansos pada pandemi sahabat lubas TV bisa memberikan komentar ya orang kaya apakah kategori apa ya oke ya lalu dikatakan disitu karena kota hanya 100 penerima nah ya ya hampir sama ya ini ini kita dapat informasi ini oke 100 perkeurahan ya oke jadi eh yang layak ada katanya sistem aplikasi ya aplikasi artinya dapat barcode ya pakir miskin sahabat lubas TV mohon maaf nih apakah sudah memahami ah ah katanya dibantu dan dipandu oleh eh pengurus RT ya kalau pengurus RT di eh penurahan atau di kota itu punya sudah bisa belajar lah ya era digital ya kan bagaimana kalau yang di pedalaman yang RT nya tidak ada atau ya bisa aja pedalaman-pedalaman kan gitu ya oke ya oh mudah-mudahan distribusi ini berjalan dengan baik Ibu Kadis dikatakan eh eh datanya dari mana katanya kan dari data DTKS ya ah jadi eh bantuan BRT BBM dari provinsi sebanyak 3902 3902 kata Pak Nura kurang lebih 43.000 ya makanya kena penurah 100 apakah ini beda saya kurang paham ya nah kurang paham saya eh apa karena 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 ini kata Bukadis dari provinsi ya kalau yang dari pusat bergerak jenegah udah 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 abis yang pertama tapi makanya tadi saya panggil Ibu Kadis untuk menjelaskan sebenarnya ya kalau kita kan hanya sekuat mampu kita konfirmasikan membahasa perjelasan daripada ketua Pak Dilipan ya mengatakan bahwa 3903182 dari provinsi Apakah yang 4300 3300 ini yang dikatakan ketua bagi ubat itu dari provinsi itu atau yang khusus memang dari pusat artinya kan ini sudah terbantukan ya ya Oke lalu bagaimana kategori dari padang panggil miskin sahabat dokas TV ya karena di setiap RT 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 ketua ketua RT itu bagaimana dia bisa memberikan hanya lima orang dari jumlah mungkin ada 70 berkata di setiap RT bahkan ada seratus lebih ya kan Bagaimana ya apa tidak ada usul kecemburuan munculnya nanti ya kan lagi-lagi kan beban daripada kenaikan daripada BBM ini kan dampaknya luar biasa ya kan mudah-mudahan ini berjalan dengan baik dan tidak ada dugaan-dugaan diutamakan keluarga-keluarga dari pada itu itu RT ya kalau pemerintahan daerah khususnya kota Celegon mendapatkan honor RT RW itu kan sudah ada kalau nggak salah satu juta perbulan kalau daerah-daerah lain penda pemerintah daerah lain yang belum ada honor pemerintah dari pada RT RW saya kira mau nggak jalankan ini saya kira-kira gitu ya Wow luar biasa ya jadi ah mudah-mudahan program daripada BLT ini disamping BLT ada juga ya khusus di senaga kerja khusus 10% kalau 2,5% ya kalau nggak salah ya yang buat bukan ojek akun sumber akun gitu ya nah mudah-mudahan ini ini tugas daripada dinas sosial daerah masing-masing Oke sama tugas di PIP yang bisa saya sampaikan terkait pembagian penerima BLT bantuan langsung tunai BBM bersubsidi di kota Celegon hanya rata-rata 5 RT eh sorry 5 penerima kakak dari setiap RT terima kasih goodbye bye